Ketua Komisi 11 DPR RI Ini antara dirjen pajak dengan dirjen bea dan cukai Kita lihat ada dua faktor dari empat strategi itu yang menyinggung perpajakan di sini Anda melihat bahwa memang empat strategi ini kah termasuk diantaranya dua pajak ini yang disinggung Tenggapan Anda seperti apa? Ada yang berbeda di era PBN kali ini ya Narasi pajak itu sekarang tidak melulu revenue Tidak hanya ngejar penerimaan Tapi juga melihat dari sisi kebijakannya Instrumen kebijakan, regulerannya Nah menarik disini juga sudah dihitung sekarang ini tax expenditure Berapa sebenarnya incentive diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu dihitung sekarang Itu hal yang baru dan menurut saya itu bagus karena bisa mengukur Incentive ini nanti efektif atau tidak Itu juga menjadi hal yang penting dan bisa dimonitor bersama-sama Kalau tidak nanti bisa diganti Nah dalam konteks ini juga muncul beberapa insentif Misalnya yang akan muncul di tahun depan itu pendidikan vokasi Untuk SDM itu mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah Dan ini saya kira menarik karena kita ketinggalan dari sisi itu Nah ini kan ada balancing Satu sisi pemerintah berkorban, sisi lain akan mendapatkan beberapa tambahan penerimaan Yang paling besar menurut saya dari automatic exchange of information itu Karena persis tahun ini, September nanti data dari perbankan dalam peneluar negeri sudah masuk ke dejen pajak Sehingga tinggal di profile, cocokkan dengan SPT apakah sesuai atau tidak Kalau tidak sesuai itu akan ditindaklanjuti Nah menurut saya itu akan signifikan Karena persis bisa memotret akurasi data yang bagus dan profilnya juga akan jelas Oke Nah yang kedua kan dari sinergi antara pajak dan biaya cukai Itu juga cukup signifikan Mulai tahun lalu ada joint audit, joint analysis, ada single identity Ternyata ini cukup efektif untuk mendongkrak penerimaan Karena yang bocor di biaya cukai itu bisa ditutup di pajak dan sebaliknya Nah menurut saya ini menjadi model ya Tinggal nanti Pak Maikeng bisa update bagaimana reformasi pajak ini tidak kehilangan momentum Karena bagaimanapun kan butuh undang-undang yang baru Masyarakat kan menunggu ini Pasca amnesti apakah undang-undang yang baru segera terbit Nah itu dia setelah teks amnesti yang sukses ya Kita ada di AOI ini ya Nah ini juga menjadi salah satu strategi pastinya Dan Anda melihat bahwa sudah siapkah kita Indonesia dalam artinya masyarakat disini untuk masuk era itu Nah sejauh mana Anda melihat hasil evaluasinya? Ini menarik Dari sisi perangkat kita sudah siap undang-undang IT dan lain-lain Tetapi kita punya dua tantangan Satu sistem yang terintegrasi Antara lembaga keuangan dengan disen pajak dan OJK Ini penting karena terkait dengan kredibilitas Masyarakat harus diakui belum semuanya siap bahwa data saya tidak disalahgunakan Nah ini masuk ke yang kedua Bagaimana membangun sistem akuntabilitas Satu sisi kan kita menurut masyarakat transparan Semua diberikan ke pemerintah Tapi di sisi lain akuntabilitasnya bagaimana Maka perlu segera dibangun Monitoring bersama Antara di JNP dan OJK Memastikan data yang diberikan itu digunakan dengan baik Dan yang kedua law enforcementnya di internal Apakah kalau penyalahgunaan itu betul-betul akan dihukum Sehingga memberikan rasa jera Masyarakat juga mendapat sinyal Pemerintah serius Dan berikutnya kan tindak lanjutnya Mbak Elisa Jangan sampai tidak terukur Lalu tidak selektif Menurut saya ini kan bisa targeted ya Ngambil yang besar-besar yang signifikan Dan punya deterrent efek yang besar ke masyarakat Nah kalau Pak Meknya Anda melihatnya seperti apa Ini kalau kita lihat kan setelah teks anesti Terus kemudian ada kita lihat juga Mau masuk ke AEOI ini Nah Anda juga melihat bagaimana Untuk reformasi sistem perpajakan kita Pak di Indonesia Kita reformasi sistem perpajakan kan itu Satu comprehensive action Jadi undang-undangnya diperbaiki Setelah itu sistem IT-nya harus diperbaiki Jadi sekarang ini kan transaksi orang sudah mulai bergeser Dari transaksi yang di toko menjadi transaksi di online Dan itu cukup besar Nah ini harus diperbaiki juga Karena jangan sampai orang semua transaksi di online Tapi pajaknya tidak dikenai Itu kehilangan pendapatan negara Terus yang berikut adalah Subjek Objek daripada pajaknya Itu juga kita harus Harus dilihat benar-benar Juga jangan sampai Sesuatu yang gak perlu dipajakin Malah dipajakin Sesuatu yang Harusnya dipajakin Tidak dipajakin Itu harus di detail Makanya Terus undang-undangnya Undang-undangnya kan sekarang Undang-undang KUP kan mau di 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 amandemen Sedang di dalam proses di DPR Itu juga Banyak yang harus diperbaiki Salah satu kelemahan Kenapa kita tidak bisa optimal Human resources di pajak ini juga akan kekurangan Pemeriksa kita ini Kalau dibandingin negara kita Dengan negara pajak Jepang lah Yang IT-nya sudah begitu canggih Tetap orangnya juga Lebih banyak Jadi kalau misalnya ada berapa wajib pajak Itu di-attend oleh satu Misalnya account Eksekutifnya Kalau kita ini satu orang Pegawai pajak Dia bisa terlalu banyak Dan itu tidak jadi fokus Sementara Dari sisi penerimaan PNS-nya ISN-nya ini juga Terganggu oleh Regulasi yang di Di departemen lain Ini harus direformasi juga Jadi Pajak ini juga Kita mau rekrut Kebutuhan waktu itu 60 ribu pemeriksa Sampai sekarang kan baru 30 ribuan Nah mungkin dengan Yang diharapkan salah satu Strateginya itu Menyinergikan Dijen pajak Dengan Dijen bea dan cukai ini Mungkin adalah salah satu Cara juga Pak Agar mungkin Ada pembagian tugas Yang jelas Antara keduanya Dan Lebih Dapat masuk Untuk penerimaan ini Ya kalau disinergikan Kan begini Yang disinergikan itu Jangan sampai orang Masukin barang dari luar Di bea cukai Yang tidak terkontrol oleh Pajak Itu yang perlu disinergikan Tetapi Kita punya peluang itu Masih besar WP kita juga kan Masih belum Belum optimal Nah untuk mengoptimalkan Orang WP Itu juga tidak mudah Kayak industri Kelapa sawit Ya itu kan industri Yang besar Nah yang informasi Kita dengar Di DP Banyak Di industri Kelapa sawit Di daerah-daerah itu Banyak juga yang Tidak mempunyai NPWP Ini kan harus dikejar Padahal Industri itu besar Itu yang kalau tadi Pak Yusninos katakan Apa memang karena kurangnya Law enforcement tadi Atau sanksi yang kurang jelas Atau kurang tegaskah Sehingga akhirnya Masih kita temukan hal yang seperti ini Yang menurut hemat saya Satu Kekurangan Orang Ya itu Masih besar sekali Kekurangan orangnya Jadi dari sisi Si pemeriksaannya nih Kita kurang sekali Kedua Kita sekarang Sudah tidak bisa Mengandalkan Manpower Itu sendiri Sistemnya IT-nya harus Diperbaiki Ketiga Ya itu Pergeseran Orang bertransaksi Kita juga harus Mengikuti jaman Karena kita kan Pajak ini kan Ngubernya Apa yang ditransaksikan oleh orang Bisa dapat dari sisi PPN-nya Buat dari sisi Produser Bisa kita PPH-nya Itu yang mestinya Diuber Tapi ya kembali lagi Ini harus direformasi Reformasi semua Oke Harus direformasi semua Kita akan lanjutkan Lebih jauh lagi Terkait dengan hal ini Tetaplah bersama kami Dalam Hot Ekonomi Terima kasih